Piala Presiden 2022 laga leg kedua antara Borneo FC melawan Arema FC akan tersajari di Stadion Segiri Samarinda. Tuan rumah Borneo FC wajib menang dengan selisih 2 gol jika ingin bisa menyegel gelar juara Piala Presiden 2022. Laga penentuan gelar juara Piala Presiden 2022 akan segera tiba. Final leg kedua antara Borneo FC Samarinda menghadapi Arema FC akan tersajari di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu Malam. Arema sedikit lebih diuntungkan berkat kemenangan tipis 1-0 di pertemuan pertama lewat gol tunggal Abel Kamara. Ini artinya Singo Eden hanya butuh hasil imbang untuk bisa menyegel gelar juara Piala Presiden. Sejauh ini Arema juga masih tercatat sebagai tim tersukses di Piala Presiden. Sejak edisi pertama bergulir pada 2015, Singo Eden telah berhasil mengoleksi 2 trofi. Motivasi ini sangat besar karena kita ingin membawa berbalik Piala ke Bumi Arema tentunya. Itu tidak mudah, apalagi ini kita bermain dengan Borneo. Tentunya harus kita berlipat-lipat, berlipat sepangan dan motivasinya sebagai-berlipat untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Sementara di kubu Borneo FC, menang dengan selisih 2 gol jadi cara yang harus dilakukan Diego Michel dan kawan-kawan agar bisa mengangkat trofi Piala Presiden di hadapan publik sendiri. Kembali hadirnya gelandang asal Argentina Jonathan Bustos pasca cedera jadi angin segar bagi pesud etan. Ketiadaan Bustos di leg pertama begitu berpengaruh terhadap aliran bola dari lini tengah Borneo ke barisan depan. Kini Bustos siap kembali memanjuakan dua mesin gol Borneo FC, yakni Matheus Pato dan Stefano Lili Pali lewat umpan-umpan terukurnya. Trisula Borneo ini jelas bisa menjadi ancaman berarti yang harus diwaspadai barisan pertahanan Arema. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.